Viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan para istri tentara Rusia turun ke jalanan. Mereka diketahui melakukan protes kepada Presiden Vladimir Putin. Sejak dikirim ke medan perang, suami mereka tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya. Dikutip dari Newsweek, tentara Rusia itu berperang di Donbass, Ukraina Timur. Para wanita itu mengaku suaminya merupakan angkatan darat yang ditugaskan di Republik Rakyat Donetsk atau DPR, wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur. Mereka mengeluh sudah 4 bulan tidak mendengar kabar dari suaminya dan juga tidak diberi informasi apapun. Salah seorang wanita itu mengatakan bahwa 24 Februari, hari dimulainya invasi ke Ukraina, suami mereka dilantik menjadi personil unit militer kota Komso 08801. Dia mengungkapkan suami mereka seharusnya pulang pada 6 Juni, tetapi tidak pernah kembali. Dia bahkan berujar bahwa unit militer menolak memberi tahu soal keberadaan suami mereka dan tidak ada informasi terkait hal itu. Kemudian seorang pria menyelah apakah maksud mereka untuk mengeluh kepada Putin. Namun wanita itu mengaklaim setengah dari pria yang dikerahkan untuk berperang di Ukraina pada akhir Februari jelas tidak layak untuk bertugas. Dalam insiden terpisah di bulan Maret, ibu-ibu tentara Rusia yang marah menuduh Kremlin mengerahkan putra-putra mereka sebagai makanan meriam. Lebih dari 100 hari sejak perang dimulai, fokus Rusia sekarang adalah merebut wilayah Luhans dan Donets Timur Ukraina. Pentroker semakin intensif di kota strategis Severodonets yang dapat menentukan nasib wilayah Donbass. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!